Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fati kembali ke hadapan anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fati Nusantara merupakan salah satu target dakwah islam yang paling awal Di masa Rasulullah SAW masih hidup Sebab itu tatkala islam baru saja bersinar di jasira arab Dengan cepat Rasulullah SAW mengirimkan para sahabatnya Untuk berlayar menuju Nusantara Agar cahaya islam juga bercahaya disini dengan damai dan indah Ketika mendengar nama dari Ali bin Abi Talib Pasti sudah memikirkan tentang sosoknya yang begitu cerdas Sebab banyak buku yang mengatakan Jikalau beliau suka sekali memberikan kata bijak Bahkan setiap ucapannya pun selalu menjadi rendungan bagi kita semua Dalam menyebarkan dakwah islam Ali bin Abi Talib pernah ditugaskan Rasulullah SAW Untuk datang ke beberapa negara di Asia Asia Barat Ali bin Abi Talib pernah datang dan berdakwah di kawasan Asia Barat Meliputi beberapa negara Seperti Arab Saudi Yaman Oman Uni Emirat Arab Qatar Kuwait Iraq Jordania Syria Lebanon Palestina Israel Cyprus Turki Afghanistan dan Iran Dilakukan sejak tahun 622 Masehi Sumber Habib Bahruddin Asmat Khan Kishatud Dakwah Fi Arah Biliyah Nusantara 1929 Asia Selatan Ali bin Abi Talib pernah datang dan dakwah di kawasan Shin yang meliputi kawasan Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka Sumber Habib Bahruddin Asmat Khan Kishatud Dakwah Fi Arah Biliyah Nusantara 1929 Halaman 20 Asia Tenggara Ali bin Abi Talib pernah datang dan berdakwah di Garut, Cirebon, Jawa Barat atau Tanah Sunda, Indonesia tahun 625 Masehi Perjalanan dakwahnya dilanjutkan dari Indonesia ke kawasan Nusantara melalui Timor Leste, Burundai Darussalam, Sulu, Filipina, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja Sumber Kishatud Dakwah Fi Arah Biliyah Nusantara Ali banyak menanamkan nilai-nilai agama yang luhur Beliau mengatakan akan datang zaman dimana sifat seseorang berputar 360 derajat dari yang seharusnya Seperti yang dilansir dari buku biografi Ali bin Abi Talib, Karangan Profesor Ali Muhammad Begini titur kata beliau Banyak orang baik tapi tak berakal Seperti yang kita tahu selama ini Kalau kebaikan hanya dilakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah semata Namun sayangnya di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak menerapkan hal itu Tak sedikit orang melakukan kebaikan hanya untuk mendapat pujian dari sesama manusia Banyak orang fasih berbicara tapi perbuatannya lalai Pada saat ini kita sering menemukan orang-orang yang bahasanya bijak dan cukup enak didengar Sehingga semua ucapannya bisa direnungi oleh orang lain Dan tak jarang dijadikan contoh untuk para pendengarnya Tapi tak semua orang yang mengeluarkan kata inspiratif tersebut menerapkannya di kehidupan nyata Bisa dibilang perkataan dan perbuatannya sangat berbanding terbalik Pelacur menjadi publik figur Kalau mendengar kata pelacur Kemungkinan besar yang ada di pikiran kita adalah wanita sewaan Tapi bukan itu yang dimaksud ucapan dari Ali bin Abi Talib tersebut Pelacur disini diartikan sebagai orang yang suka menggadaikan agamanya hanya untuk kepentingan pribadi Ada ulama tapi tak memberikan tauladan yang baik Poin ini senada dengan banyak orang Fasih bicara tapi perbuatannya lalai Namun untuk poin ini berlaku bagi para ulama Banyak orang mengaku sebagai ulama karena hafal dengan ilmu agama Maka dari itu tak jarang mereka merasa paling benar atas apa yang dikuasainya Padahal perbuatannya tak menunjukkan sama sekali dengan apa yang dikatakannya selama ini Banyak orang bodoh tidak tahu diri Bodoh yang dimaksud disini bukan berhubungan dengan akademik ya Tapi lebih kepada kesadaran atas perintah yang diajarkan di agama Islam Banyak dari kita melakukan sesuatu tanpa takut akan dosa yang akan dibalas di akhirat nanti Anehnya dosa-dosa tersebut dilakukan dengan bangga dan tidak ada rasa bersalah sama sekali Keimanan hanya ada dalam pikiran bukan sanubari Di dalam agama Islam kita diajari untuk mengimani segala hal yang ada Baik dari pemikiran, perkataan dan juga sikap Tapi di zaman sekarang ini banyak yang meremehkan soal keimanan Banyak orang menganggap asalkan kita mengetahui tentang iman Itu sudah cukup menjadi bekal untuk hidup kedepannya Kekhawatiran dari Ali bin Abi Tolib ini memang sudah menjadi kenyataan di era sekarang Bahkan bisa dibilang semua prediksinya tidak ada yang meleset Dan kejadiannya pun sangat dekat di sekitar kita Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut Dan juga orang-orang yang memiliki perbuatan seperti di atas Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!